Pemirsa PT Perusahaan Listrik Negara mengklaim kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan di Jawa Barat telah mencapai 69 persen. Sementara itu untuk bauran energi terbarukan pembangkit pada sistem kelistrikan Jawa Bali telah mencapai 10 persen. PT Perusahaan Listrik Negara mengklaim kapasitas terpasang pembangkit listrik dengan menggunakan energi baru terbarukan atau IBT di Jawa Barat telah mencapai 69 persen. Hal ini seiring dengan beroperasinya pembangkit listrik tenaga air Raja Mandala di Cianjur dengan kapasitas 47 megawatt. Sementara itu untuk bauran energi terbarukan untuk pembangkit pada sistem kelistrikan Jawa Bali telah mencapai 10 persen. Realisasi tersebut akan bertambah seiring beroperasi sejumlah pembangkit yang masih dalam konstruksi dengan menggunakan energi bersih. EVP konstruksi PLN regional Jawa bagian tengah, Dadi Murihno mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan mengoperasikan sejumlah pembangkit listrik tenaga air. Di antaranya PLTA Jati Gede dan PLTA Cisokan yang tengah dilakukan proses pengerjaan konstruksi utama. Saat ini PLN sedang membangun pembangkit-pembangkit baik itu ada PLTU maupun ada PLTA juga khususnya di regional Jawa bagian tengah. Jadi regional Jawa bagian tengah itu terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Barat provinsinya. Nah itu ada kalau PLTA ada PLTA Cisokan ini sebentar lagi mungkin akan mulai pekerjaan utama sekitar bulan Agustus. Nanti kemudian ada PLTA Jati Gede yang diharapkan itu 2 x 5 megawatt. PLN yakin penggunaan PLTA akan mendorong target bauran energi baru terbarukan untuk membangkit sebesar 23 persen pada tahun 2025. Dari Cianjur, Jawa Barat, Ade Firman Syah, IDX Channel.